Wow, bagus banget. Aku suka warna biru. Dan aku dapat kue biru. Ini adalah takdir. Dan aku suka warna pink, seperti gadis anggun. Dan kueku berwarna pink, dengan stroberi. Wow, keren banget. Wow, kue yang besar dan cerah. Kenapa aku nggak beruntung dan sangat hitam? Aku harap itu setidaknya enak. Nanti kamu akan tahu, karena aku mau makan dulu. Aku punya kue yang dihias dengan matagami. Aku bisa bermain dengan mereka dan memakannya. Saat kamu bermain, kami bisa mencurinya darimu. Hei, lepaskan. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh kueku? Dan mata aku. Jangan berani-berani. Baiklah, baiklah. Jangan berteriak. Karena aku sangat lapar. Aku bisa menangani sebuah mata itu sendiri. Ini sepertinya mereka menghilang di mulutmu. Itu sudah gila. Cepat banget. Ya, karena aku sangat menyukainya. Aku nggak ngerti lagi. Lihat. Ini seperti aku punya mata ketiga. Ini enak banget. Apa itu asli? Dia sangat cepat. Lihat. Aku punya mata hagi. Ya, itu seperti yang asli. Keren banget. Nah, matanya sudah selesai. Saatnya makan kue. Krimnya sangat lezat. Aku harus menyelesaikannya. Aku tidak bisa melewatkan ini. Sedidaknya jilat dengan hati-hati. Ya, mataku jadi berputar. Sekarang semuanya habis dengan cepat. Ya, dilihat. Krimnya sudah hilang. Ya, sekarang aku tinggal punya kuenya. Aku tidak butuh ini. Sekarang giliranku. Aku harap karena kueku tidak memperanggap rasanya. Sesuatu memberitahuku bahwa kue itu menjijikan. Kamu mengada-ngada. Kuenya sangat enak. Sangat lezat dan memuaskan. Oh, benarkah? Tapi kenapa kamu melakukan brokoli hitam ini? Karena aku tidak tahan dengan mereka. Kue yang lezat sudah cukup untukku. Terserah apa katamu. Tapi kamu harus makan semua yang ada di piringmu. Jadi buka mulutmu dan aku akan menyuapimu. Oh, Susie jangan mengganggu ku. Aku sudah selesai dan aku sudah kenyang. Kamu harus makan ini. Oh, kalau kamu tidak mau makan sendiri, kalau gitu aku akan menyuapimu. Lihat apa yang aku punya. Ayo, buka mulutmu. Aku akan memberimu dengan hati-hati. Aku tidak mau. Lihat, ada pesawat mau datang. Itu keren banget. Yeay. Ini menjijikan. Aku tidak suka brokoli. Ayo, satu lagi, satu lagi. Kamu hebat. Tidak, ini masih tidak enak. Saat kamu makan, kamu sangat lucu. Kamu hebat. Sekarang aku bisa makan dengan tenang. Oh, aku punya satu ide keren. Aku akan membalas Mary untuk brokoli itu. Tuh, kenapa kue mau bau banget? Bau apa itu? Bagaimana dengan itu? Seharusnya tidak bau. Sini aku lihat. Haha, ambil itu. Zike, apa yang kamu lakukan untuk apa ini? Nah, itu yang kamu dapatkan. Sekarang stroberinya di seluruh wajahmu. Dan kamu dapat krim juga. Nah, baiklah. Ini semua sangat keren. Sekarang aku sama enaknya dengan kue. Oh, benar. Mungkin kamu bisa menjeripkan kami ke dalamnya juga. Tidak mungkin. Aku lebih suka memakannya. Oh ya, kita hanya bisa menunggu. Ya, ini sayang sekali. Ini tidak adil. Wow, hal kecil yang menyenangkan. Tinggal memahami cara kerjanya. Punyaku semua sudah jelas. Ini adalah mesin permain karet. Dan aku sangat senang melihatnya. Aku juga. Tapi mesinku berkali-kali lebih besar. Bahkan tidak mungkin untuk memeluknya dengan tanganku. Ya, itu benar. Saat kamu mencoba memeluk mesin slotnya, aku yang mencoba bermain dan dapat permen. Yeay, aku beruntung. Ini pertama kalinya aku bermain dan aku sudah dapat jackpot. Ini keren banget. Tapi kenapa mesinnya cuma memberiku satu permen? Aku mau lagi. Ini enak banget. Sekarang aku harus dapat beberapa jackpot lagi. Hei, mesin ini sangat konyol. Dia tidak mau bekerja. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kita bisa dapat permen? Nah, itu dia. Aku hanya perlu menghancurkan mesinnya. Apa itu palu? Itu tidak seperti tusuk gigi. Kamu pikir itu lucu? Sudah waktunya untuk alat berat. Apa pendapatku tentang ini? Ambil ini. Selamat tinggal, mesin permen. Halo, permen karet. Semua bebek saja. Tidak ada yang terluka. Semuanya bebek saja. Sekarang aku tidak perlu khawatir. Aku bisa makan semua permen. Hmm, enak banget. Mereka membuat karet geleng yang asli. Ya, itu sangat keren. Hmm, permen karet susi. Terlihat sangat bagus. Jadi, aku ingin melakukan permen karetku sendiri dari mesin itu secepat mungkin. Tapi, aku tidak mengerti bagaimana melakukan ini. Ini terlalu sulit. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus melakukannya perlahan dan hati-hati. Mau ke mana, buru-buru? Mari kutunjukkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Setiap permen harus jatuh melalui lubang agar sampai ke kita. Ya, itu saja. Zack telah menyelamatkan semua orang. Untuk ini, dia berhak atas hadiah. Dalam bentuk semua permen karet ini. Apa-apaan ini? Aku bisa menangannya sendiri tanpamu. Jadi, ambil ini. Wow, cara yang nyaman untuk makan permen karet. Aku tidak perlu mengerti tanganku dan aku tidak peduli dengan senapan mesin. Yang aku butuhkan hanyalah Zack yang dangkal. Itulah cara memberi makasih padaku. Hah, baiklah. Tapi, aku punya banyak permen karet di depanku. Masukkan saja satu koin ke dalam mesin. Dan aku akan dapat semua permen karet. Wow, banyak banget permen yang jatuh. Aku punya cukup untuk seumur hidup. Oh, semua orang punya permen karet. Tapi, kenapa tidak ada yang berpikir untuk meniup gelembung? Oh, iya. Aku lupa. Tapi, aku tahu. Karena kalian pasti akan kalah dariku. Gelembungku akan jauh lebih besar. Sepertinya gelembungnya terlalu besar. Lihat, Zack terbang. Tahan dia. Aduh, mau kemana kamu pergi? Aduh. Tolong. Oh, iya. Ya, itu lucu. Sepertinya seranat kita kembali ke bumi. Lima menit penerbangan normal. Kamu lucu banget. Jangan lupa celanamu. Sebuah pin? Untuk apa ini? Aku tidak tahu. Aku juga nggak bisa nebak. Oh, sepertinya sesuatu yang leset sedang menunggu kita di dalam bola-bola ini. Aku mau jadi orang pertama yang memeriksanya. Oke, here we go. Baiklah, ayo mulai. Wow. Ini bukan sembarang makanan enak. Ini permain skittles. Keren abis. Masih banyak dari mereka. Ini luar biasa. Dan juga sangat lezat. Aku ingin menjedat semua permain sekaligus. Hmm, enak. Bagus. Sekarang giliran mozak. Ya, lihat dari label balon ini. Ada sirup coklat menungguku di dalamnya. Dan yang paling enak dibakan dengan waffle. Jadi, aku akan mengganti waffle iron agar lebih nyaman. Astaga, kenapa semuanya kena pada aku? Sepertinya kamu membuat kesalahan dengan waffle. Itu harus diletakkan di sebelah kiri. Ha, itu sangat lucu. Kamu tahu apa yang benar keren? Sekarang aku akan jadi punya kumis coklat. Ya, kamu seperti anak kecil. Mungkin seperti kucing. Itu sama sekali tidak lucu. Hayolah, kalian membosankan. Aku lebih suka makan waffle. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menusuk bola, Fanta akan mengalir ke alatku. Sepertinya aku bisa minum Fanta dari bola. Itu jauh lebih nyaman. Dan juga lebih enak. Hei, apa yang kalian lakukan? Pergi dari Fanta aku. Harusnya pelit. Aku harap bisa memberinya pelajaran. Nah, ini dia. Aku punya ide. Satu, dua, tiga. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku jadi basah semua sekarang. Lain kali jangan pelit. Sepertinya ini tantangan dan aku suka awalnya. Lihatlah, semuanya terlihat indah. Semakanya sangat berair. Kamu beruntung. Aku dapat daging asam. Dan piringku kosong. Kenapa itu? Mungkin karena makanannya jatuh dari langit. Sangat lucu. Lebih baik kasih honey aku. Aku benci brokoli. Ambil itu, Zack. Nah, akhirnya kamu berhenti tertawa. Sebenarnya itu menyakitkan. Berhenti bicara. Ayo makan. Aku tidak bisa bicara. Rangku tertutup. Maaf. Untung aku punya semangka yang manis ini. Sekarang kita akan mengetahui betapa enaknya itu. Betty, lihat apa yang ada di sana. Sepertinya tidak ada apa-apa. Oh, aku salah. Ow, asamnya. Oh, Betty. Ada apa dengan hidungmu? Dia memerah. Ngomong-ngomong, hidungmu juga tidak terlihat bagus. Wow, apaku beruntung lagi. Streberinya tampak hebat. Oh, tidak. Tapi tidak dengan acar mentimun ini. Oh, tidak. Dan aku punya sarang madu. Ini sangat manis. Oh, keren. Ada banyak madu di dalamnya. Kamu nakal banget. Boleh aku mencoba madunya? Aku yakin ini akan melengkapi streberiku dengan sempurna. Oh ya, aku tidak salah. Aku juga mau makan stroberi dengan madu. Bukan dengan acar. Tapi tidak ada jalan keluar lainnya. Oh, aku tidak mau. Kamu seharusnya tidak melemparkan mentimun itu padaku. Apa? Oh, sekarang dia jadi sobek. Sepertinya aku tahu bagaimana itu bisa digunakan, Zack. Oh, jangan seduh aku. Itu dia. Sekarang kita punya segalanya di ujung jari kita. Lihatlah telinga kita. Transformasinya berlanjut. Ya, aku tahu bahwa suatu hari nanti aku tidak akan beruntung. Momen ini telah tiba. Tapi aku beruntung. Aku suka jagung. Aku benci kiwi asam. Kelihatannya lucu, tentu saja. Tapi bagaimana dengan rasanya? Itu pasti asam. Iuh, aku benar. Mary, kelopak matamu juga berubah jadi hijau. Baiklah, itu cocok untukku. Aku siap jadi merah seluruhnya. Tapi aku tidak mau makan cabai ini. Tapi aku harus. Aku tidak ingin memutmu kesal, tapi kamu sudah jadi merah. Oh, lebih banyak api, Betty. Itu kerja yang bagus. Kamu mengubah jagungku jadi popcorn. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak sengaja. Tidak masalah. Yang penting itu enak. Wow, itu keren. Lollipop besar. Itu bagus. Lollipop jelas lebih baik daripada keju. Lebih baik lihat di sini. Bagaimana aku bisa makan kaktus berdiri itu? Pikirkan sendiri, tapi aku tidak punya waktu. Aku tidak bisa memocokkan permalipop ini. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya tanpa palu. Oh, jangan. Terlambat? Hati-hati, kamu akan memukul kami dengan pecahan peluruhnya. Aku sudah selesai. Itu lebih mudah untuk dimakan. Wow, ada beberapa permen di sana. Enaknya. Bagaimana jika ada permen di dalam keju ini juga? Oh, aku benar. Hurray. Kamu benar, Betty. Ini sangat enak. Ngomong-ngomong, kejunya juga oke. Aku harus memeriksa kaktusku. Pertama, mari kita singkirkan jarumnya. Apa yang kamu lakukan, Mary? Betty dan aku sekarang terlihat seperti kaktus. Maaf, tapi aku harus dapat permennya. Girls, lihat tangan kita. Wow, kita jadi lebih cerah. Kali ini kita semua punya sesuatu yang keren. Oh ya, aku punya permen peledak. Dan aku punya sesuatu yang bisa dikunyah. Kita harus menyiapkan percobaan dengan benar. Baiklah, ayo kita mulai. Aku akan menambahkan beberapa gel. Dan mencobanya. Oh, ini sangat asam. Sekarang, mari kita lihat bagaimana aku bisa menangani permenku. Wah, mereka sangat eksplosif. Lihat bagaimana seorang pro bekerja. Astaga, ini sangat asam. Guys, aku kehabisan tenaga. Setelah kola, sedikit lebih mudah. Aku juga tidak tahan lagi. Air, ayo lebih cepat. Pada tingkat ini, kita akan jadi penuh warna. Wow. Oh, benar. Paket kuning dari McDonald. Keren. Aku yakin ada sesuatu yang enak di dalamnya. Burger dan kola. Wah, ini enak. Aku harus segera mencobanya. Burgernya enak. Tapi bagaimana dengan kolanya? Oh, ini luar biasa. Wow. Ada eipon emas di dalamnya. Oh, wow. Ayo kita selfie dulu. Paketku juga seharusnya punya gadget. Ada burger, cola juga. Baiklah, aku akan makan duluan. Lalu aku akan melanjutkan pencariannya. Semuanya sangat lezat. Jadi, di mana iPhone-nya? Wow. Ada sesuatu yang lebih baik di sini. Wow. Ini cincin batu permata. Ini sangat cocok untukku. Jadi, apa yang ada di dalam kotaku? Burger sehat. Itu namanya gagal total. Dan juga diet cola. Ini mimpi buruk. Aku akan mencobanya. Mungkin ini tidak seburuk kelihatannya. Itu saja. Berhenti makan. Aku harus segera menemukan hadiahku. Mainan. Jelas kalah dengan kejutan lainnya. Ya, aku kesal. Guys, apa kalian melihat ini? Oh, ya. Kita semua berwarna. Ini sangat luar biasa. Bahkan rambutnya telah berubah warna. Keren. Apa yang ada di atas meja? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin kita harus mencoba secepatnya. Aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku sangat menikmatinya. Sepertinya kita minum penawarnya dan kembali lagi. Aku menikmati perjalanan kita. Baunya seperti coklat. Aku harus memastikan. Ini sudah jelas. Kita beruntung. Wow, dan ada makanan juga. Awesome. Rodot yang luar biasa. Gummy beraksasa ini terlihat fantastis. Aku suka keju. Tapi aku tidak yakin kalau rasanya akan enak kalau dilapisi coklat. Apa yang terjadi? Wow. Yeah. Air mancurnya berubah jadi cheeky. How sweet. Aku menyukai ini sekarang. Aku terlalu cepat menyimpulkan. Daddy, jangan lihat itu. Let's go. Aku tahu siapa yang akan makan hidangan ini. Tikus. Aku benci semua hewan pengorat. Jangan perhatikan dia, sayangku. Makanlah. Kita makan semuanya. Syukurlah itu sudah berakhir. Dan sekarang giliranku. It's my turn. Coklat dan donat. Pasangan yang sempurna. Air mancurnya berubah jadi pink. Tapunya enak. Aku akan langsung melabisi semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Aku rasa giliranku sekarang. Mari kita mulai, Tuan Beruang. Aku berharap itu akan terjadi. Ini adalah tambahan yang sempurna untuk makanan gamiku. Wow, bagus. Candy, lihat. Dia berupa jadi alien. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu berteriak? Apa itu jariku? Bagaimana dia melakukan itu? Wow. Keren. Sekarang aku punya kekuatan super gila. Siapa itu? Ya ampun. Kena kalian. Sesuatu yang ajaib menantik kita. Oke. Tapi kita perlu cari tahu apa artinya itu. Atau kita pergi. Burger. Awesome. Mereka terlihat fenomenal. Cool. Bingo. Aku cinta. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Apa? Tapi ada sesuatu di sini. Aku tidak akan pernah melalui sesuatu yang manis di burger. Let's go. Kita harus mencoba. Wow. Burger-mu berubah. Yahoo. Fantastic. Great. Wow. How sweet. Sekarang ini terbuat dari manisan. Aku tidak percaya. Dan stroberi ini sempurna. Aku tidak akan menolak hal itu. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengambil resiko. Itu milikku. Aku senang banget. Aku tidak mengerti lagi. Ini enak banget. Oh, my God. Wow. Ini burger terbaik yang pernah aku makan. Semoga perubahan ajaib lagi akan segera terjadi. Itu tidak benar. Punyaku jadi beku. Apa? Apa-apaan ini? Tidak mungkin aku makan ini. It's my turn. Semoga punya aku lebih baik. Yahoo. Bau yang muri, kan? Uh-oh. No, 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 please. Apapun kecuali ini. Keju biru. Rasanya bahkan lebih buruk dari yang terlihat. Aku tidak bisa menangani ini. Menjijikan. Istirahat yang sweet. Aku merasa lebih baik sekarang. Tapi aku harus membuang buku ini. Air mancur kami selalu terlihat membuka selera. Kamu benar. Oke, here we go. Tapi lemon, aku benci makanan asam. Aku dapat peruman gummy lagi. Maaf, tapi es krim ini terlihat lebih bahaya dari semua itu. Mungkin lapisan gula akan mengurangi rasa jeruknya. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Hah? Huh? What's this? Lebih baik dicoba. Oke. Hmm, rasanya seperti permen. Oh, Tuhan. Mungkin maksudmu permen asam. Aku tidak ragu bahwa bola mata gummy pasti manis. Aku tidak sabar mencobanya. Hei, ke mana mereka pergi? Oh, ya. What? Hmm. Wow. Ah, itu dia. Kuku. Oh, Tuhan. Ah, mereka melihat kita? Wow. Kamu lagi menghayal. Mereka terlihat enak. Aku tidak setuju sama sekali. Wow. Hey. Oke. Tapi es krimku adalah cerita lain. Sekarang untuk melengkapinya. Oh, Jane. Apa itu? Aku akan menempatkan ini di sini. Ah, apa-apaan ini? Sekarang aku memberi puni ikor. Hmm, itu berhasil dengan baik. Mungkin. Aku menunggu. Ayo. Aku siap. Oh, Tuhan. Uh, suku semaka yang besar. Tada. What? Itu seribu kali lebih baik dari ikan. Oh, Tuhan. Wow. Sekali lagi aku dapat jackpot. Uh, rustic yang lezat. Hey. Di mana aku mulai? Sepertinya karate chop adalah langkah terbaik. Wow, ini kuning. Sungguh tidak biasa. Apa yang terjadi? Oke. Aku akan mencobanya. Uh, yum. Aku mau makan ini terus. Dan satu sendak lagi. Itu banyak bijinya. Aku harus menyingkirkan mereka. Apa yang kamu pikirkan? Oh. Tidak ada. Oh. Kamu cuma akan jadi target sebentar. Serang. Kamu bisa bersikap baik dan berharap aku beruntung dengan ikan jahat ini. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Apa itu tadi? Oh, what the? Baiklah, baiklah. Aku tahu aku mencobanya. Lihat. Here we go. Menjijikan. Itu sangat mengerikan. No. Aku tidak mau lagi. Ya, aku dengan senang hati makan kueku. Dimulai dengan frostingnya. Dan sekarang semuanya. Karena kamu sangat menyukainya, kenapa tidak terjun ke muka duluan? Oh, tidak. Tidak. Cuma becanda. Sangat lucu. Sepertinya sesuatu yang lezat menungguku. Ya. Dan sebaliknya bagiku. Dan sebaliknya bagiku. Sepertinya ada sesuatu yang sangat tajam di dalam kotak ini. Ah, aku takut. Oh, ayolah. Jangan khawatir. Kamu bahkan belum mencobanya. Aku akan memberimu waktu dan mulai duluan. Aku berasalan apa yang ada di dalam jarum suntik ini. Wow, itu hujan yang lezat. Kamu benar. Ini enak. Ini berarti sungguhan lezat menungguku di dalam bubuk ini. Wow, ini bubuk yang luar biasa. Hmm, ini enak banget. Aku menyukainya. Aku mau makan semua ini. Jadi efeknya akan jadi lebih keren. Oh, aneh banget. Ini terlalu banyak. Sepertinya dia mau lompat keluar. Ada yang salah dengan bubuk ini. Itu adalah pertanda. Itu terlalu banyak. Oh, itu benar. Tolong aku. Lidahku jadi biru. Itu dia. Kamu harus mencuci infeksu biru ini. Oh, makasih banyak. Itu sangat membantu. Aku kira aku akan punya lidah biru seumur hidupku. Susie, sekarang saatnya melihat apa yang ada di dalam kotakmu. Oh, aku tahu apa yang ada di sana. Lebih tepatnya, aku yakin ada sesuatu yang panas di dalamnya. Aku tentu saja suka keripik. Tapi yang ini bukan untukku. Baiklah, tapi aku akan mencobanya. Oh, ini bibi buruk. Lidahku meleleh. Tidak, aku tidak mau makan benda ini. Aku mengerti, tapi menurut aturan, kamu harus melakukannya. Untuk apa kita bermain game ini? Baiklah, tapi kalau apunya nyala, kamu harus memadamkannya. Persiapkan dirimu, Jess. Oh, aku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Aneh, itu sangat terang. Oh, Susie telah pergi. Nikmati perjalananmu. Oh, sepertinya dia datang. Fuh, akhirnya aku kembali. Itu adalah penerbangan paling menaklukkan dan terpanjang dalam hidupku. Kamu hampir membunuhku. Kamu tega banget. Ayolah, jangan marah. Itu menyenangkan dan... Ya, walaupun agak menyeramkan. Ya, sepertinya kita harus membukanya. Wow, itu buaya. Dia lucu banget. Apa yang akan dia lakukan? Oh, aku tahu. Au, sakit juga. Tapi dia sangat lucu. Susie, buaya kecilku juga ingat mengigitmu. Oh, aku sibuk. Aku harus mengangkat tutupku. Tutupmu bisa menunggu. Buaya ini akan mengigitmu. Au, sakit. Aku bilang jangan sentuh aku dan singkirkan buayamu. Wow, sepertinya ini bukan buaya biasa. Ini buaya di luar dan lollipop lezat di dalamnya. Ini permen lollipop. Ya, tapi aku menemukannya jadi aku mau makan. Tidak, kamu punya tutupmu sendiri. Silahkan buka itu. Hmm, baiklah. Aku akan buka tutupmu sendiri. Oh, ini bukan makanan, tapi tombol. Mungkin kalau diklik sesuatu yang keren akan terjadi. Oh, apa yang terjadi? Aku takut. Oh, apa itu? Kenapa semua jadi aneh? Oh, apa yang kamu lakukan? Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan. Oh, itu benda yang sangat beracun. Jangan disentuh. Dia bilang kita hanya bisa makan dengan sarung tangan. Oh, tidak. Kenapa semua orang harus diberikan seperti ini? Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya dengan tangan kosong? Apa ini bisa dimakan? cobalah dan beritahu aku gimana rasanya. Oh, aku tidak terlalu lapar, tapi aku harap ini adalah manisan yang enak. Ayo, kita buka sekarang. Oh. Baiklah. Ayo kita mulai. Oh, aku suka permen asam. Kalau kamu tidak suka, aku akan memakannya sendiri. Oh, aku suka ini. Aku mau lebih banyak permen. Oh, Jess, kenapa kamu makan banyak banget? Aneh, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ah, ada yang salah denganku. Ya, tentu saja. Kamu makan sekalian permen asam. Kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya dengan tangan kosong. Aku harus menutupi diriku. Oh, lihat. Permen ini membakar lubang di kursiku. Apa kamu bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam dirimu? Oh, ya benar. Aku tidak akan pernah makan benda beracun ini lagi. Aneh, aku dapat semacam toilet. Kenapa harus aku? Aku dapat mata gami. Dan bukan cuma satu, tapi banyak. Oh, ya itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan dengan toilet ini? Pikirkan tentang itu dan aku akan makan permenku. Aku penasaran betapa enaknya mereka. Oh, astaga. Ada banyak sirup di dalamnya. Ini sangat keren. Permen karet itu bukanlah apa-apa. Lihat, kamu tidak hanya bisa makan, tapi juga bermain dengannya. Ini seperti mata asli. Tapi ada yang jauh lebih menyenangkan, yaitu makan semuanya sekaligus. Keren. Jadi, gimana rasanya? Luar biasa. Oh, tidak. Sepertinya ini terlalu banyak. Mereka terjebak di tenggorokanku. Tolong aku. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa aku bantu? Oh, itu dia. Kalau ada yang tersedak, kita harus pakai alat ini. Benar, ini adalah sesuatu yang berbeda. Oh, aku dapat. Dia menjelamatkan hidupmu. Oh ya, makasih banyak. Tapi sekarang kamu harus mencoba toiletmu. Ayo, silakan. Oh ya, aku setuju. Saatnya cari tahu. Kenapa aku butuh toilet? Aku tidak paham. Tapi aku tahu mengapa lollipop ini dibutuhkan. Mereka selalu dibutuhkan untuk makan sesuatu yang enak. Dan tidak terkecuali Chupa Chups yang sangat cantik. Asiknya aku bisa makan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Oh, kamu pelit banget. Aku bahkan hanya ingin mencoba sedikit. Kamu bahkan tidak minta izin. Dasar pencuri, sekarang aku akan beraksi dengan bubuk di dalamnya. Oh, ini asam. Tapi bikin Chupa Chups jadi tambah keren. Karena aku tidak boleh makan permen lollipop, Aku harap setidaknya aku bisa mencicipi bubuk ini. Mungkin rasanya sangat enak. Ah! Oh, maaf. Apa yang aku lakukan? Jangan khawatir. Aku akan menarik jarimu dari hidungmu. Ini salahku. Jadi aku akan memutuskan semuanya sendiri. Oh, ini sangat sulit. Aku butuh bantuan. Oh, akhirnya makasih banyak. Aku berjanji akan membantumu. Bagus. Aku mencintaimu. Boleh aku buka tutupnya duluan? Aku penasaran apa yang menungguku. Oh, astaga. Ini kejutan. Ada stroberi besar. Ngomong-ngomong, stroberi adalah buah favoritku. Jadi aku bisa makan sebanyak mungkin. Hmm. Tapi kalau hanya makan, itu membosankan. Kita harus cari cara apa yang lebih menarik. Wow! Aku punya ide. Trik buah beri. Bagaimana? Kamu menyukainya, Jess? Ya, keren banget. Aku suka itu. Itu belum semuanya. Aku bisa melempar buah beri sebanyak mungkin, lalu menangkapnya. Ini asik banget. Keren. Sepertinya susi tidak keberatan kalau aku mencoba satu stroberi. Hei. Tentu saja aku keberatan. Jadi sebelum aku marah, kembalikan beri itu padaku. Kamu mau mencurinya? Apa kamu tidak malu? Aku hanya ingin sesuatu yang lezat. Ayo, bukalah tutupmu. Mungkin ada sesuatu yang enak di sana. Oh, benar. Itu ide bagus. Wow! Ini permain lollipop. Sangat besar dan sangat indah. Aku penasaran apa itu. Ah! Ini kecoha. Oh, aku tidak mau. Apa yang kamu takutkan? Kecuha-nya bahkan tidak bisa bergerak. Jadi makanlah. Aku akan membantumu. Ayo, ambil ini. Sepertinya baik-baik saja. Oh ya, sejauh ini oke. Ah! Kecuha-nya. Dia telah keluar. Oh tidak. Di mana dia? Aku sudah mempermangatkanmu. Aku tahu itu akan sangat buruk. Sekarang ayo ambil ini. Kita harus memukulnya dengan sandal. Oh, dia malah nempel. Dia tidak terkelalahkan. Fuh, akhirnya tidak ada kecoha. Ada. Dia di sini. Dia di kepala aku sekarang. Selamatkan aku. Oh, itu dia. Kalau sandalmu tidak mengatasinya, mungkin ini bisa. Ups. Maaf. Setidaknya kecohannya hilang. Hmm. Hmm. Hmm.